selamat menikmati ngikutin beliau tuh dari dulu waktu dia baru-baru bisa sama Rizal sampai jadi sukses banget sekarang yang bikin menariknya adalah beliau ini katanya disantet dan memang pas gue cek di akun jualannya dia itu terakhir dia itu posting ronsen dia di akhir 2020 ini ya ada benda yang dimasukkan ke dalam tubuhnya jadi sampai dokter tuh nanya apakah beliau ini memasang spiral atau KB jadi udah positif santet ya jadi teman-teman jangan main-main sihir itu memang ada ya oke karena permintaan lanjut aku lanjut cerita ya jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati meninggal ya guys meninggal jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami itu juga termasuk tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja gitu di dunia ini jadi selama tiga tahun setengah itu aku tuh suka merasakan badannya lemes terus pundak tuh berat terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku aku gak bilang itu santet jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran tiba-tiba 5 detik tuh aku gak bisa nafas guys nah karena aku gak tau hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit gerd jadi aku sempet ke 25 dokter tapi gak ada sakit apa-apa guys sampai aku tuh ketakutan meninggal ketakutan denger kata kumburan ambulans pokoknya aneh banget padahal aku tuh orang yang sangat santai dan gak pernah terjadi hal-hal kayak gini di hidup aku Steffi Agnesia mantan istri Samuel Rizal meninggal tiba-tiba sesuatu ditemukan hingga diduga karena santet mantan istri Samuel Rizal Steffi Agnesia meninggal dunia ketika menjalani perawatan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Salem by Jakarta Pusat pada Kamis 21 Maret 2024 malam belum diketahui detail penyebab meninggal dunianya Steffi Agnesia hanya saja dalam sejumlah postingan Instagramnya Steffi menunjukkan adanya tanda-tanda dirinya di santet hal itu dibuktikannya lewat foto Ronson di rumah sakit meski demikian belum dapat dipastikan kebenaran soal santet yang diduga jadi penyebab sakitnya Steffi nama Steffi Agnesia mendadak mengejutkan publik sekaligus warga neti media sosial hal tersebut tak lepas dari kabar dirinya meninggal dunia di rumah sakit Cipto Mangunkusumo pada Kamis 21 Maret 2024 kabar kepergian arti sekaligus model cantik Steffi Agnesia dibagikan pertama kali oleh kerabat dekatnya yaitu Fujiyanti Utami Putri dan Violenzia Janet melalui akun Instagram Story pribadinya terkait penyebab meninggalnya wanita berusia 32 tahun ini hingga saat ini belum ada kejelasan yang pasti namun dalam unggahan lebih lanjut kerabat dekatnya Violenzia menyebutkan bahwa sahabatnya itu meninggal dunia dikarenakan sakit di tengah kabar duka meninggalnya mantan istri Samuel Rizal ini publik justru menduga bahwa Steffi Agnesia meninggal dikarenakan santet hal tersebut lepas dari adanya bukti yang beberapa kali dibagikan oleh Steffi di akun TikTok pribadinya pada 2023 lalu dimana ia membeberkan bukti sebuah hasil ronsen yang memperlihatkan adanya benda aneh dan janggal yang diduga itu merupakan kiriman seseorang berupa santet ke dalam tubuhnya kepergian Steffi lantas membuat banyak publik berspekulasi bahwa ia meninggal dunia karena sakit mendapatkan kiriman santet dari seseorang terkait pelakunya publik pun lantas menduga bahwa sosok itu adalah Ica Ani Safaradila bukan tanpa sebab seperti diketahui Steffi dan Ica pada beberapa waktu lalu sempat bertengkar hebat hingga saling sindir satu sama lain di media sosial mengingat hal tersebut lantas membuat akun TikTok Ica Ani Safaradila dikeruduk warganet terkait kepergian artis sekaligus model cantik ini sementara akun Instagram pribadinya Ica memilih untuk menutup kolom komentar hingga saat ini Ica pun sendiri belum memberikan tanggapan maupun komentar apapun soal kepergian Steffi Agnesia ke pangkuan ilahi